Halo ayah bunda, kembali lagi bersama saya Miss Ayu. Kira-kira hari ini Anda mau berbagi tips apa ya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Apakah pusra dan putri ayah bunda kadang sunggan dan malas untuk belajar menulis? Bisa jadi, itu karena anak kurang termotivasi dan kurang percaya diri lho. Nah di video kali ini, kami akan berbagi tips bagaimana cara memperlukan pujian pada tulisan anak agar anak tetap semangat dan lebih percaya diri. Ternyata, memberikan pujian kepada anak sangat bermanfaat. Di antaranya, dapat meningkatkan kedekatan antara orang tua dan anak, meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi anak, serta dapat menjadi penyemangat anak untuk terus belajar hal baru. Dalam perikan pujian, ada dua hal yang harus ayah bunda perhatikan. Yang pertama, jangan memberikan pujian secara berlebihan. Pujian yang berlebihan akan dapat membuat anak dalam melakukan segala sesuatu, tujuannya adalah hanya untuk mendapat pujian. Kemudian yang kedua, fokus pada proses. Dalam melakukan segala sesuatu, anak tidak akan selalu melakukannya dengan sempurna. Ayah bunda tetap bisa menghardai prosesnya dengan memberikan pujian dari hal yang sudah anak lakukan. Nah, kalau anak belajar menulis, bagaimana ya cara memberikan pujiannya? Memberikan pujian pada tulisan anak bisa dilakukan dengan cara memberikan hilos ratus yang dihiasi dengan gambar mata dan senyuman. Tulisan bud. Gambar bunga sederhana. Gambar pintar. Dan memberikan stiker atau stifol favorit si kecil. Ayo berikan pujian kepada anak agar mereka tetap semangat untuk belajar. Bagi ayah bunda yang ingin merekursi, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.